Intro What's up guys, welcome and welcome back to my channel Jack Life Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya Serta selalu kerang sembilan pastinya ya Kembali lagi disini bersama saya Jack Dimana kita masih bermain game yang sama Yaitu The Ends Underground Kingdom Sesuai judul video kali ini Kita bakal natasin telur ya guys ya Mungkin ada yang nanya juga Gimana kelanjutan video perang kemarin Untuk perang kemarin itu kita kalah ya guys ya Dikarenakan kurangnya member atau partisipan Sehingga awalnya kita sempat menang Cuman akhirnya kita kalah dan sekarang kita terkurung di zona awal guys Ya cuman nanti mungkin akan ada strategi atau penyerangan kejutan Tapi mungkin ya dalam inilah guys ya Masih dalam perencanaan Cuman ya gini Kalau kalian perang ya misalnya kalian menang ya Kalian kuasain semuanya Ya kalau kalian kalah kalian harus siap terima ya Istilahnya dipukul mundur ya Dan disini ada anak dari ORC juga Yang sebelumnya ini mereka netral ya Cuman sekarang dia berpihak kepada biru Dan itu emang wajar sih namanya Lost Island pasti dimana kalian akan berpihak Kepada yang menguntungkan tentunya gitu loh Kalau seandainya perang waktu lawan BLA kita yang menang Mungkin ORC juga bakal berpihak ke kita Dan oke mungkin kita lanjut aja Kita kembali ke topik utama kita Yaitu mau menetaskan telur ya Atau hedge season Yang kebetulan kita udah punya 100 telur Dan disini udah juga udah mulai Masuk waktu ini ya Udah mau habis malah guys Kita ngebuff dulu berarti ya Kita bakal menetaskan telur season Gue cuman mau informasi Buat temen-temen Usahakan jangan beli telur Lost Island ya Kalau gue Kenapa kok udah terkumpul 100 Karena sebagian emang dikumpulin Sebagiannya emang gue beli gitu loh guys Jadi mungkin sekitar 30% lah Atau 30 bijian yang gue beli Dan ya Kalau untuk temen-temen Gue saranin jangan pernah beli Karena kenapa? Karena Ketika kita beli itu banyak yang bilang Season hedge ini Itu kayak scam gitu loh Jadi kalian ketika udah selesai Atau emang udah abis itu 30 kali Itu tuh bisa jadi rate-nya Semut orange biasa Atau semut musim gitu loh Jadi ada kemungkinan Ya bahkan jarang juga Kalian bisa dapet semut musim Di 30 itu Jadi gak ada guarantee Kalau kalian Bakal tetap dapet season hedge Dan Sepenelitian gue Di Los Island sebelumnya Yang dimana gue juga Ngabisin telur banyak Itu juga Ini guys Istilahnya Orang Istilahnya gue udah Habisin telur banyak nih Pas di end of Selesainya Los Island itu Gue compare sama akun-akun yang F2P Atau free to play Mereka itu malah Lebih banyak Semutnya daripada gue guys Gue cuman dapet 4 Sama 1 Crimson Frager Mereka malah banyak Yang udah dupe Dupe Kroden Kristal Dupe CF Udah naik bintang 1 Malah gitu-gitu Jadi Kayaknya ketika lo Beli ini telur Jadi rate lo bakal semakin Disulitin Buat dapetin semut Season Karena logikanya Karena lo mampu beli Berarti Lo dianggap Customer-nya mereka Sehingga Lo bakal dikasih Rate yang agak Lebih sulit Sehingga Lo bakal beli terus Makanya banyak sekali kok Youtuber di luar sana Yang bilang Kalau season head buat Semut Khusus Los Island ini Skem ya Sekarang coba aja Kita buktikan Dengan 100 telur Apakah benar Skem atau enggak Nanti kalian juga bisa Lihat hasilnya Gimana ya Langsung aja Daripada panjang-panjang Kita mulai Head-nya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini semut biru Disini gue bakal Coba Abisin Semuanya Jadi di 1 CA Jadi enggak Manoh Lu bisa lihat Adiknya golden sugar Gitu loh guys Jadi Wah enggak ngerti lagi Bisa-bisanya Di Season head Isinya golden sugar Gitu Itu yang enggak Masuk akal Gitu Oke Sudah 12 telur Sekarang Masih belum ada Penampakan Nah ini Apa nih Fuh Silwarden Dong Ya Setidaknya Kita udah Walaupun Cuman silwarden Tapi setidaknya Kita Dapat Semut Gloss Island Jadi Ada 1 ya Selama ini Untuk 15 telur Nantinya Masih Dapat 1 Semut Gloss Island Kita lanjut lagi Guys Isinya Semut biru Saking jelek Nyaret Semunikasi Nanti ke gua Isinya Semut biru Semua Nggak ada Ungu Sudah mulai Mendekati 35 telur Sekarang Masih Belum Jack Jumper Kenapa Kok ada Jack Jumper Di Dalam Sudah Thank you Btw Setidaknya Semut Orang 40 telur Kita Masih Mendapatkan 2 Semut Orang Jadi Seperti Yang gua Bilang Ya Seperti Yang gua Bilang Ini Itu Bau Telur Loss Island Itu Bau Oke Sudahlah 55 Lebih Sekarang 60 Buset Ini Benar Benar Abisin 30 Apakah Ini Thank you Bisa Bisa Jumper Disitu Bakti Lagi Driver End Terima kasih River End Crimson Frager Crimson Frager Ini Jangan Salah Ini When You Lock Point Read 100 Jadi Lock Point Gua Udah Nyampe 100 Makanya Gua Dapat CF Kalau Misalnya Lock Point Gua Nggak Sampai 100 Tadi Gua Nggak Bakal Belum Bakal Dapat Ini Semut CF Jadi Harusnya Itu Nggak Masuk Hitungan Yang Masuk Hitungan Yang Benar Benar Kita Hedge Ini Kan Emang Udah Sampai Point 100 Jadi Kalau 3 Point 100 Itu Kalian Bakal Tetap Dapat Nah Nih Kita Udah Sampai Point 100 Selanjutnya 300 Selanjutnya 600 Jadi Kita CF Nggak Kita Hitung Karena Itu Emang Udah Pasti Dapat Oke Kita Lanjut Nah Berarti Sepanjang Ini Baru Satu Telur Lost Island Semut Lost Island Udah Kita Dapat Ampas Banget Col Armour Isinya Ya Allah Sudahlah Salah Terima Aja Lagi Memang Spide Itu Rate Dan Ya Aku Nggak Bakal Berharap Banyak Dari Empat Lo Terakhir Ini Karena Ya Bisa Udah Pasti Nah Dan Ya Seperti Yang Udah Gue Bilang Jadi Yang Kita Dapat Itu Gold Armour 1 Season Hatch Crimson Frager Kita Dapat Karena 100 Nggak Kita Hitung Driver End Jack Jumper Silver Golden Sugar Berarti Kita Hari Ini Sebenarnya Dapat 2 3 4 5 6 6 Semut Sama 7 CF Yang Pasti Dapat Tadi Jadi Dari 100 Telur Itu Dapat 7 Isi Aslinya Cuman 1 Silver Dan Di Dalam Yang Satu Lagi Crimson Frager Karena 100 Poin Jadi Kalian Bisa Ngambil Kesimpulan Kalau Semut Eh Semut Telur Season Itu Benar Benar Kayak Ampas Jadi Gue gak Rekomendasiin Buat teman-teman Tentunya Yang mau Beli Atau Pengen beli Telur Untuk cari Semut Lost Island Karena Kalian Bisa Lihat Sendiri Red Itu Sungguh-sungguh Gak Bagus Gak Ada Garanti Ketika Kalian Harus Dapet Ada Garantinya Cuman 100 Dan Itu Gue Anggap Gak Masuk Hitungan Dan Sejauh Ini Hampir Dua Season Lost Island Ini Beberapa Semut Yang Dupe Itu Mungkin Silwarden Yang Bisa Didupe Cuman Nah Iya Bener Silwarden Yang Bisa Didupe Sama CF Pastinya Kalau CF Kan Udah Pasti Lagi Udah Dupe Juga Setidaknya Dapet Cangkang Lagi Bisa Upstart Tapi Ya Setidaknya Kalian Paham Bahwa Lost Island Telur Lost Island Itu Emang Benar Kurang Recommended Apalagi Buat Kalian Yang Udah Biasa Ini Yang Biasa Beli Telurnya Nanti Red Kalian Bakal Diturunin Gue Percaya Di Luar Sana Yang Gak Beli Telur Bakal Bisa Lebih Hoki Dari Gue Karena Mereka Itu Emang Bukan Targetnya Season Hedge Jadi Mereka Dikasih Menurut Pengertian Gue Jadi Kaya Kasih Aja Biar Yang Lain Pada Panas Biar Ikutan Jadi Kalau Kalian Non Spender Kalian Bakal Lebih Dikasih Itu Jadi Ketika Hedge Itu Hasilnya Tulis Kolom Komentar Kalian Yang Udah Ikut Sekali Atau Dua Kali Lost Island Kayak Apa Sekarang Sembut Kalian Gue Yakin Pasti Udah Sangat Lebih Dan Ya Mungkin Sampai Disini Aja Video Dari Gue Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Corek Di Kolom Komentar Saya Jack Ijen Pamit Undur Diri Dulu See On Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax